Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan pengurus PSSI kemarin, hari ini Federasi Tertinggi Sepak Bola Dunia FIFA dan AFJ kembali bertemu dengan sejumlah stakeholder olahraga Indonesia. Pertemuan ini masih terkait dengan mencari solusi untuk permasalahan sepak bola Indonesia. Sejak pukul 9 pagi tadi, enam delegasi gabungan FIFA dan AFJ yang dipimpin oleh Kozo Tashima bertemu dengan beberapa asosiasi pemain, yakni Asosiasi Pemain Profesional Indonesia atau API dan juga Asosiasi Pemain Nasional Indonesia atau APSNI. Selain itu, FIFA juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan operator kompetisi sepak bola profesional PT Liga yang dikepalai oleh mantan Sekjen PSSI Joko Driono. Kunjungan FIFA dan AFJ ke Indonesia ini dalam rangka menelusuri atau mencari solusi terhadap permasalahan sepak bola nasional yang mati suri selama kurang lebih 7 bulan sejak turunnya SK Kemenpora yang berujung pada sanksi yang dijatuhkan FIFA.